PT Kereta Api Indonesia, Persero, memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan yang diakibatkan robohnya kanopi drop zone di sisi selatan stasiun Yogyakarta pada Kamis 4 Januari. Kanopi tersebut roboh saat kawasan stasiun Yogyakarta diterpah hujan deras dan angin kencang. Imbas dari hujan yang deras dan angin kencang, tiang-tiang penyangga yang terbuat dari pipa besi mengalami bengkok dan patah sehingga kanopi roboh, ujar VP Public Relations KI Joni Martinus. Adapun kanopi yang roboh tersebut menimpa lima, lima, mobil pelanggan dan mobil mengalami kerusakan ringan. Selanjutnya disampaikan bahwa tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Kejadian tersebut tidak mengganggu operasional perjalanan kereta api. Saat ini para petugas KI bekerja sama dengan Basarnas setempat tengah melakukan evakuasi terhadap mobil yang terjebak runtuhan kanopi, kata Joni. Para pemilik kendaraan sudah diantarkan ke tempat yang aman dan sudah disepakati bersama bahwa KI Group akan menanggung seluruh kerusakan yang dialami pelanggan yang terdampak. KI berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada para pelanggan yang sedang menikmati masa liburan tahun baru. Kami pastikan bahwa pelayanan di stasiun tetap berjalan normal, tutup Joni. Kami pastikan bahwa pelanggan yang sedang menikmati masa liburan tahun baru. Kami pastikan bahwa pelanggan yang sedang menikmati masa liburan tahun baru. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!